Intro Masih di WIB Waktu Indonesia Berjalan Oke seperti yang tadi sudah saya janjikan Nica aku datangkan temen aku Katanya kesini mau curhat sama Calontong Boleh Kita langsung panggilkan inilah dia Maya Seto Intro Ini kalau Maya itu jadi kesini kemana-mana bawa teh Sampai dia dipanggil teh Maya Ini namanya teh boheng bukan? Ini teh asoy Khusus buat siapa ini? Khusus buat siapa ini? Khusus buat Calontong dong Ah yang salah Terima kasih Kamu boleh duduk disana? Silahkan Maya biar di relax Ini mau saya taruhin nih Cak Oh iya iya Mau taruhin gak? Boleh ya? Kalau maaf ya saya bukan menyuruh Gue minta tolong Enggak 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 udah Jangan jauh-jauh naroknya ya Oke Baik Silahkan kata Maya Maya sudah hadir disini Pengen Mencari solusi Iya karena dia punya masalah nih Dan kebetulan temanya itu Kebetulan banget Sama kayak tadi itu Pas itu Pas apa Soal keras kepala Kamu pengen tanya masalah apa? Jadi gini Cak Aku kan baru ngelahirin 4 bulan yang lalu Aku punya anak 1 umur 3 tahun Satu lagi umur 4 bulan Ini gimana cara ngedidik anak yang kecil-kecil itu Supaya nanti besar-besar Jadi gimana nih calon tolong supaya anak aku yang masih kecil-kecil ini besarnya itu enggak keras kepala? Oh Mendidik anak supaya tidak keras kepala Mas kali-kali ngobrolnya deketin dong Pak Deket-deket dong Biar intens Biar intens Bentar sebentar Itu depannya C Saya kira G Gak boleh ke sofa Saya kira gitu tadi Ternyata Cak boleh ke sofa Saya kira gak boleh Swear bener Biar enak-biar enak katanya Gini-gini Mai Aku panggilnya Mai aja ya Biar ngobrolnya intens gitu Kamu punya anak kecil-kecil bagaimana Medidik anak supaya Supaya Keren ya Cara duduknya beda ya Ini nyaman banget nih kalau udah gini Turun mana Bu? Ini kan kita lagi ngobrol Lagi curhat Terus kita dengerin Nah naik angkot Nih begini Kalau punya anak Mendidik bagaimana caranya Supaya tidak keras kepala Yang pertama Pastikan dulu dia anak Yang dididik Dan itu adalah Anak kamu Jangan anak orang ya Nah jangan seperti Saya pernah salah 2 tahun mendidik anak Ternyata anak Ternyata anak tetangga Ini jangan sampai teruang di Maya ya Pastikan itu anak Maya Dan pastikan dia masih anak Jangan kamu sudah mendidik Eh ternyata dia bapak Iya kan Sia-sia aja Ukurannya pak Nah iya ukurannya beda lah Kalau sama kan berarti kembar Jadi itu pastikan dulu bahwa dia anak ya Dan itu anakmu dan masih anak-anak Kalau itu sudah pasti Ini Anak-anak itu cenderung Melakukan sesuatu yang berlawanan Dengan yang kita ajarkan Oh iya sih Biasanya nih Biasanya jangan keluar rumah Dia malah keluar rumah Ayo mandi Dia malah gak mau mandi Ayo belajar Dia malah gak belajar Jangan belajar Wah makanya dibalik Jadi gimana solusinya Karena anak ini cenderung melakukan sesuatu yang berlawanan dengan yang kita harapkan Kita ajak dia tidak melakukan yang kita harapkan Misalnya Misalnya kamu pengennya dia apa Belajar Yang rajin ya nah sekolahnya Yang rajin nah sekolahnya Eh kalau sekolah itu yang males Pasti dia akan melakukan hal sebaliknya Pak baru denger orang tua nyuruh kayak gitu pak Mana ada orang tua nyuruh kayak gitu pak Pak ini beneran gak sih pak Saya pengen cobain loh pak kalau beneran ini Silahkan dicoba Nanti kalau arjilnya ada efek samping Ya nanti kita selesaikan lagi Ini masalahnya kan yang nonton banyak nih Keluarga-keluarga Indonesia Nah memang begini Memang begini Makanya kecenderungan anak itu Kalau kita perindahkan sesuatu Dia akan membantah dalam hatinya Disuruh tidur siang Susah kan anak kecil Susah Nah tidur siang Malah main dia Main ya pak Makanya mending siang-siang kita suruh main dia Siapa tau dia malah tidur malam Jadi caranya diberi sugesti melakukan hal-hal yang kita perintahkan yang tidak dia inginkan malah Mayang ngerti ya Maya Sebenernya sih ada benernya Sebenernya Tapi gak bisa semua hal Nah tidak semua Hati-hati jangan dicerna semua Ya makanya Berarti ada benernya Mungkin anaknya mungkin jadi nurut Tapi mungkin kredibilitas sebagai orang tuanya akan dipertinggakan Tapi dengan tubuhnya anak dia akan tau bahwa ternyata nasihat dari orang tuanya itu ada manfaatnya Tapi manfaatnya jadi gimana nih cak Kita kasih bahas ini nih cak Kita kasih bahas ini Loh Saya itu orang yang sangat demokratis kepada anak Saya itu gak pernah walaupun saya emosi saya bentak marah Nyuruh anak kasar gak pernah Saya cukup melotot anak saya udah takut Oke cak cak satu lagi satu lagi pertanyaan ada satu lagi Wah ini banyak banget pertanyaannya Aku dulu tuh punya sahabat Kalau dulu itu kalau dikasih tau mau ngedengerin Nah sekarang dia tuh gak mau denger Kalau dikasih tau tuh pokoknya gak terima gitu Gak mau dinasihatin tuh gak mau Oh ada perubahan dalam diri sahabatmu Iya kenapa kayak gitu ya Dulu dikasih tau gampang Mau mendengar sekarang gak mau mendengar Tapi dia pernah dibawa ke THT gak pendengarannya Takutnya dulu dengar sekarang udah gak dengar kan bisa jadi itu Masih normal ya pendengaran Terjadi penyumbatan Belum pernah sih Belum pernah dicoba dulu Kalau masih normal berarti ada hal yang bisa kita lakukan Betul Nah tapi kalau misalkan mungkin gini Untuk pertanyaan satu ini kalau cuma dijelaskan pakai kata-kata aja agak rumit ya Ini sudah saya siapkan seperti biasa Ini salah satu kumpulan dari salah satu diagram dari koleksi diagram Calontong Ada sekitar empat ensiklopedia ya Kita akan langsung buka ini dia diagramnya Eh sebelah situ Diagram Diagramnya dong kok Ada pertanyaan lain Enggak ini Ini akan dijelaskan dengan diagram ya Bapak kenapa pak musuhan amat sama diagram pak Enggak kadang-kadang agak kaget aja Oh iya mahasiswa Saya lupa ini ada diagram ini ya Yang lain ada gak Kan ini pak Oke dijelaskan mulai awal pak Ini Apa itu Ini tulisannya Kotak mendung Ini ada kotak Disini ada mendung Ini tulisannya kotak mendung Udah gak mendung lagi pak Udah turun airnya itu pak Udah hujan Oh ini dijelaskan Hujan Tapi kotak mendung Ini hujan Oke ya hujan Hujan itu kan titik-titik Iya Iya kan Iya Bedanya hujan di Korea dan di Indonesia itu apa Sama Beda 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 Terdunia sama hujan dari atas pak Dari atas ke bawah Lo tetep aja memang jatuhnya dari atas Tapi karena angin kenceng dia jadi melewer gini Betul Oh berarti di rumah Rumahnya bentuk korea miring-miring ya pak ya Atapnya di samping gitu Enggak juga Di atas tetep lah Terus ini hubungannya kotak mendung sama Temennya Iya Itu yang penting Terpenting itu Ini proses Ini proses Hujan itu titik-titiknya Nah titik-titik itu Kalau berkumpul Jadi kotak Kotak-kotak Titik-titik jadi kotak-kotak Nah ini Ini kalau kotak-kotak itu lama-lama kan dia keras Kotak itu cenderung keras Nah kan Tahu lembek Ini 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 Hujan Ini titik-titik Ini kotak Keras Ini Bleber Ini Apa ya Apa bahasa bleber pak Alah Deletek itu loh Meleleh Meleleh Pak udah pak Saya setan Maksudnya apa itu Ya ini makna sama Ini Ini akhirnya membawa keberuntungan ini Kalau sudah mencair ini Oh beruntung Namanya apapun Kalau sudah cair itu kan Kita terasa seneng Oke Honor cair seneng gak? Seneng Iya kan? Seneng Sumbatan-sumbatan mencair seneng gak? Seneng Kalau es krim mencair gak enak pak Gak seneng Oh seneng? Es krim harus padat Nah Iya Dibantah dong pak Dibantah Anggumen dikit pak Anggumen dikit Memang kalau es krim gak bisa gitu Mencair gak enak Iya 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 Nah makanya ini keberuntungan Makanya ini Ini pertanyaan ini 8-8 ini Beruntungan Kayak bukan angka 8? Kayak bukan Tapi padahal iya Kok gitu? Korea kok ini Oke oke Nah ini akhirnya menjadi bulet Ini muncullah kalor Panas Oke Nah kalau sudah panas seperti ini Apa yang terjadi? Apa? Hujan itu kan biasanya tanah kena hujan Gembur Gembur Kalau dia kena panas jadi? Kering Kering Kalau kering kan jadi? Debus Berdebu Iya kan? Kena angin jadi? Terbang Debu Nah ini Debu-debu berterbang Ini proses Yang terpenting dari situ sebenarnya Panahnya ini kok Jadi yang tadi itu gak penting? Gak penting yang saya sebutkan itu Beneran gak anda dengarkan gak apa-apa tadi Yang penting panahnya ini Jadi ini panahnya apa artinya? Nah ini panahnya itu menunjukkan arah Ya Oke jadi Yang penting adalah arah Jadi kalau temen kamu itu Menjadi Tidak mau mendengar Itu sebenarnya tidak masalah Setiap orang harus menuruti Nasihat orang lain Yang terpenting dari itu adalah Dia tetap di arah yang benar Pak mohon maaf nih pak Ini bapak ngomong tadi Sepuluh menit kali pak ya Gak gak sampe Lapan setengah Iya lapan setengah Ini menjadi waktu yang sia-sia Bagi saya nih pak Dengerin bapak Lapan setengah menit ngomong nih Gak ada intinya nih pak Ada intinya Gak ada Dari hujan ke debu Terus ujung-ujungnya arah Loh ini tuh ada Ini tuh ada maknanya Ini tuh situasi kita Kalau misalkan dengerin calontong loh Awalnya tuh kita sebenarnya Enggak ini awalnya Gara-gara kamu ngeluarkan diagram ini Tapi enak-enak aja Kamu ngeluarin diagram Jadinya seperti ini Saya kan Saya kan cuma nyiapin dong Itu kan ada di bukunya bapak Bapak jelasin Ya intinya seperti ini Bahwa kehidupan tuh proses Di proses alam seperti ini Kamu punya temen Yang dulu mau mendengar Sekarang tidak mendengar Gak apa-apa Yang penting Arahnya dia jelas Selama arahnya dia menuju kebaikan Dia gak mendengarkan orang lain Gak apa-apa Nah kan kalau dinasihatin berarti dia arahnya salah Makanya kita nasihatin pak Terus dia gak ada ngerdek Nah kadang-kadang Orang yang menasihati itu Belum tentu dia yang benar Berarti nasihat calontong juga Belum tentu benar dong Nah Semua itu adalah kembali kepada manusianya Sekarang saya tanya Abjat itu dalam huruf latin ada berapa? 26 Urutannya adalah Ab sampai Z Ya Apakah itu salah? Enggak Tidak ada yang salah Tetapi kalau itu anda baca apakah ada artinya? Enggak ada Nah A, B, G, D, E, F, G Maksudnya kemana pak? Ya terus jadi gimana? Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak ada yang salah Iya Tapi ketika anda ikuti begitu saja Nah itu tidak ada artinya Aduh Mari kita bersama-sama mencari arti dari ini semua Selain satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda Ini ya Saya mohon maaf sebelumnya Kamu pikir ketika saya bicara ini saya gak mendengarkan Apa yang saya bicarakan Dengarkan Dengarkan Saya juga tersiksa ini Sampai jumpa di WIB 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 W